Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan juga semuanya telah diceritakan oleh Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian kata Alimam Al-Barbahari rahimahullah Wa'alam rahimahkallah Annal Annal din Innama ja'a min qibalillahi tabarakat Wa ta'ala lam yurda Ala ukulul rijal wa araihim Wa ilmuhu Inna allahi wa inna rasulihi Fala tatami shay'an bihawaka Fatamruku Min al-din, fatakhruju Min al-islam, fa innahu Lahujjata laka, fa khabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di ummatihi as-sunnata Wa awduhaha li ashabih Wahumul jama'ah Wahumul sawadul a'amam Tahuilah yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mahumatimu semuanya Annal din Sesungguhnya agama Ja'a min qibalillah Datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Lan yudha ala ukulul rijal wa araihim Dan agama ini tidaklah ditentukan Atau tidak dijadikan Dari akal-akal Laki-laki dan pemikiran Pemikiran mereka Tetapi ilmunya datang dari sisi Allah Dan datang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka ketika ilmu itu Merupakan sesuatu yang datang dari Allah Bukan dari pemikiran Dan hawa nafsu manusia Fala tatibishan bihawaka Maka jangan kau mengikuti Agama ini dengan sesuatu Yang kau bawa dengan awam Nah ketika kau mengikuti Agama ini dengan Hawamu Engkau akan keluar dari agama ini Ya Sehingga engkau akan keluar Daripada islam itu sendiri Fa innahu lahujja talaka Sesungguhnya dan lahujja bagi engkau Faqad bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di ummatihi Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Telah menjelaskan semuanya Kepada ummatnya Sunnah beliau Dan beliau telah menerangkan Itu semuanya kepada sahabatnya Dan mereka adalah Al-Jamaah Dan mereka adalah Sawadul A'bah Siapa itu Sawadul A'bah? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baik Disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasir Rahimahullahu ta'ala Kala Allahu ta'ala Afala yatadabbaruna Al-Quran Wakana min indi ghairillah Wakana min indi ghairillah Lawajdu fi ikhtilafan kathira Tidaklah mereka mentadaburi dari Al-Quran Dan kalau seandainya Ya Ya Itu datang Dari sisi selain Allah Maka mereka akan mendapatkan Persisian yang sangat banyak Ya Karena Akal manusia adalah sesuatu yang terbatas Namun ketika sesuatu itu datang dari Allah Rambul Alamin Maka tidak akan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya Ketika orang-orang terkadang mencela Islam Islam adalah agama yang menghasung seseorang untuk membunuh Dari sisi mana Ya dalam Islam ketika orang tua Atau pemilik harta itu meninggal Maka harta tersebut akan mengalir kepada ahli warisnya Bukankah pemikiran atau ajaran seperti ini akan mendorong si anak untuk membunuh orang tuanya agar dia bisa mendapatkan warisan Dan seperti itu Ya atau dia membunuh apa yang menjadi Yang akan mewarisi dari harta orang tersebut Maka kita menjawab Toib Ya Islam dari sisi lain Ketika menyebutkan Si ayah ketika dia meninggal Dia mendapatkan warisan untuk anak-anaknya Maka ketika si anak membunuh si ayah Maka dia tidak mendapatkan warisan Jelas disini Ini diantara hal-hal yang tidak akan pernah terjadi kontradiksi Dalam Al-Quran diantara syariat Allah Semuanya ada solusi dan semuanya ada jalan Yang akan terang dan nampak dan itu sesuatu yang gak mungkin dinilai atau dibuat dengan akal-akal manusia Berbeda dengan teori-teori manusia Teori manusia satu dengan yang lainnya akan saling bertabrakan Satu dengan yang lainnya akan terjadi kegoncangan Sehingga tidak ada sesuatu kaida Ya Yang terkadang bisa dijadikan sebagai pegangan Akan saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya Nah begitu juga Ketika seseorang menjadikan agama ini dengan akalnya Dia memahami sesuatu agama ini dengan akalnya Maka juga dia akan mendapatkan pertentangan dari akal dengan akalnya tersebut Sebagaimana contoh yang sering kita sampaikan Ketika orang-orang mereka mentawil dari sifat Allah Sifat tangan ataukah sifat istiwa Dengan mana apakah itu mana kekuatan Ataukah mana memuasai Maka kita Ya Akan melazimkan daripada penafsiran mereka Atau ta'wilnya mereka Kekuatan apakah makhluk tidak punya kekuatan Apakah makhluk tidak menguasai apa yang dia miliki Mereka akan menjawab iya Makhluk menguasai Makhluk memiliki kekuatan Dan seterusnya Bukankah kamu ingin mensucikan sifat Allah Agar Allah tidak sama dengan makhluknya Sehingga kau menifikan Baik Ayol hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Begitu juga ketika seseorang memahami agama ini dengan akalnya Maka akan terjadi kontradiksi Dari pemikiran yang satu dengan pemikiran yang lainnya Baik Contohnya sudah sangat sering kita sampaikan Diantaranya ketika orang-orang menawil dari sifat Allah Dari istiwa dia ta'wil dengan menguasai Atau tangan dia ta'wil dengan kekuatan Agar supaya tidak sama Allah dengan makhluknya Iya Nah ketika mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menguasai Bukankah makhluk juga menguasai Makhluk menguasai rumahnya Makhluk menguasai apa yang dia punya Begitu juga Makhluk juga punya kekuatan Kalau dia tidak punya kekuatan Dia tidak akan bisa mengangkat Kalau dia tidak punya kekuatan Dia tidak akan bisa berjalan dan lain sebagainya Maka mereka akan menjawab Bahwasannya kekuatan makhluk atau menguasai makhluk berbeda dengan menguasainya Allah Bisa difahami Ini kan terjadi itirabat Yang tadinya mereka ingin Mesucikan Allah dari sifat-sifat tersebut Tetapi kemudian Mereka terjatuh dari sifat yang mereka ingin apa Ingin sucikan tersebut Ini namanya itirabat Tetapi ketika kita berjalan Di atas jalan para'imatul salaf Kita akan mengatakan bahwasannya Allah beristiwa Istiwanya Allah sesuai dengan keabungan dan kebesarannya Tidak sama dengan istiwanya makhluk Allah memiliki tangan Tangannya Allah sesuai dengan keabungan dan kebesarannya Yang mana tangannya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sama dengan tangan makhluknya Karena demikian Allah khubarkanillah Al-Quranul Kirim Qala ta'ala Walrasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina Dan orang-orang yang mereka mendalam ilmunya Mereka akan mengatakan bahwasannya Kami beriman Ya kullum min indi rabbina Seluruh apa yang datang dari Rabbnya kami Apa saja Yang datang dari Allah Rabbul Alamin Apakah itu sesuatu yang masuk akal kami Ataukah sesuatu yang tidak masuk akal kami Maka kami meyakininya 6 Waqala waqulil haqqum min rabbikum Katakanlah sesungguhnya Kebenaran itu datang dari Rabb kalian Yakulu syingkiti rahimahullah Berkata alimamu syingkiti rahimahullah Dalam kitab Adwa'ul Bayan Ya Alhamdulillah 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 Kata beliau Alhamdulillah 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 Kami mengimani seluruh apa yang datang dari Allah kami Ketika sesuatu itu terkadang tidak masuk akal kami Maka kami akan mengatakan Sesungguhnya akal kami tidak sampai Untuk mencapai dari apa Ada apa yang inginkan oleh Allah Tetapi seluruh apa yang inginkan oleh Allah adalah kebenaran adanya Demikian jalannya orang-orang Rasih fil ilm Tephalaysa min wahyu syautan Yang mana Al-Quran Atau Islam itu bukan Wahyu dari syautan Wala minal iftara il kahana Dan bukan pula mereka Bukan pula dia merupakan Kedustan dari para dukun Ya makanya Ketika orang-orang musyrikin Mereka menuduh Rasulullah S.A.W Ya Sebagai dukun, sebagai tukang sihir Pembohong dan lain sebagainya Apa kata Allah dalam Al-Quran Wama sahibukum bimajanun Wama sahibukum bimajanun Tidaklah sahabat kalian Ini orang gila Kenapa Allah disini Sebagaimana telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu Kenapa Allah S.W.T. menyebutkan Sahib disini Rasulullah itu sebagai teman Muhammad S.A.W Itu bukan orang yang asing Buat kalian Dia bukan orang yang datang dari luar Kemudian mengaku sesuatu Menyelisih apa yang kalian ucapkan Tapi Muhammad itu adalah orang yang kalian kenal Bapaknya, ibunya, kakeknya, nasabnya Kejujurannya Semuanya sudah kalian kenali Tidak ada yang tersembunyi buat kalian Makanya Allah menyebutkan Wama sahibukum bimajanun Sahabat kalian ini tidaklah gila Bukan sesuatu yang didatangkan Alah dari perdukunan dan lain sebagainya Namun seperti yang telah kita ketahui bersama Hawa nafsullah Yang terkadang membuat seseorang menolak Kebenaran yang ada di depannya Wala min asatiril awwalid Bukan dia juga dari lembaran-lembaran Dari orang-orang yang terdahulu Pemikiran-pemikiran orang-orang terdahulu Tidak Atau selain dari pada-pada itu semuanya Bal huwa min man wa min khaliqukum Bahkan dia itu dari yang menciptakan kalian Itu siapa? Allah Alladhi tulzimukum ta'atahu Yang mana Allah Yang mana ketika itu merupakan sesuatu Yang datang dari roh kalian Maka mengharuskan bagi kalian Totoat kepada yang menciptakan kalian Dan kalian mentauhidkan kepada siapa Yang menciptakan kalian Wala yatimil ladunhu Dan tidaklah sesuatu yang datang dari sisi Allah Illa al-haqku Kecuali dia adalah kebenaran Al-syamil al-musaddiq fil-akhbar Yang mencakup di dalamnya kesempurnaan Dan kejujuran dalam pengkhobarannya Wal-adil fil-akhkan Dan adil dalam hukum Yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan Tidak akan ada Sebagaimana yang telah saya jelaskan Pada pertemuan yang lalu Tidak ada masalah Untuk saya ulangi kembali Ketika orang-orang liberal Orang-orang yang memiliki akal yang cetek Mereka menghina hukum Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Islam itu adalah Ya sesuatu perkara yang ditentukan dalam Islam Dengan hukum yang tidak adil Yang mana perempuan mendapatkan setengah bagian dari laki-laki Itu yang mereka ingin merusak pemikiran muslimin Dengan menyebarkan hal-hal yang seperti ini Nah siapa orang-orang yang mereka jauh dari agama Maka kan sangat mudah bagi mereka Termakan dengan isu-isu seperti ini Tapi ketika orang-orang tersebut Mereka mengetahui agama Islam secara mendetail Agama Islam secara mendalam Dia belajar agama Maka dia akan menjawab Nah Islam Ya memberikan Warisan bagi perempuan setengah dari laki-laki Karena dari sisi lain Ketika menikah Maka yang memberikan maharada laki-laki Ya ketika menikah Maka laki-laki lah yang menafkai si wanita Laki-laki lah yang memberikan makanan Dan dapat tinggal serta pakaian bagi wanita Nah kalau seandainya si wanita mendapatkan Jatah warisan yang sama dengan laki-laki Maka disitu justru tidak ada keadilan Sudah dia dapat nafkah dari laki-laki Sudah kemudian dia dapat mahar dari laki-laki Ya dia tidak perlu untuk bekerja Kewajibannya laki-laki Kemudian warisannya sama lagi Apakah ada keadilan seperti ini? Tidak ada keadilan Ini salah satu contoh Dari satu bentuk yang real Segala sesuatu yang datang dari Allah Hukumnya adalah seluruhnya adil Dan sebagaimana juga telah kita sebutkan Dalam pertemuan yang lalu Ketika seorang laki-laki Kita katakanlah seorang ayah Dia dibunuh Kemudian orang yang membunuhnya Di penjara 5 tahun Apakah ada keadilan disini? 5 tahun dengan seseorang yang dibunuh Ya Yang dia tidak hidup lagi di dunia ini Ya si anak-anaknya menjadi anak yatim Ya istrinya menjadi janda Orang yang menafkahinya sudah meninggal Sementara orang yang membunuhnya Tadi cuma di penjara 5 tahun Apakah ada keadilan disini? Terkadang orang-orang Ya liberal Orang-orang yang model yang seperti ini Muncul terkadang Fitrahnya kadang-kadang muncul Fitrahnya kadang-kadang muncul Wah ini kalau begini harus beginikan juga Makanya ente Ya jangan coba-coba mencelah hukum Allah Segala yang datang dari sisi Allah Disitulah ada keadilan Sangat tidak adil Ya si anak tadi dia menjadi anak yatim Istrinya menjadi janda Sementara yang membunuh Yang berubah zolim Ya dia masih bisa menafkahi anaknya Siswa istrinya belum menjadi janda Dia bisa bertemu dengan suaminya seminggu sekali Ya bahkan mungkin ada kamar Untuk bisa bertemu dengan istrinya Suaminya seminggu sekali Anak-anaknya juga bisa diketemuin Dia masih bisa bekerja melalui online dan semisalnya Mana ada keadilan seperti ini? Ketika di penjara 10 tahun atau 15 tahun Namun dari bentuk keadilan adalah Dipenggal kebalannya Dikisos Kamu telah membunuh nyawa Maka nyawa pula yang harus dihilangkan Itu namanya keadilan Jadi jangan coba-coba anda protes hukum Allah Kalau anda coba-coba memprotes hukum Allah Kan nampak kebodohan, kejahilan, dan ketololan anda Ini harus anda pegang Jangan coba-coba anda Menghukumi sesuatu Ya perkara yang datang dari Allah Bahkan hukum Allah itu hadir Maka tidak ada kebenaran Kecuali kebenaran itu Sesuatu yang datang dari Allah SWT Kemudian para hadirin dan hadirat Yang dimuliakan oleh Allah Disebutkan oleh Cheikhnya Syekh Yasin Al-Fatihah 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 Yang dimuliakan oleh Allah Apa yang disebutkan oleh Cheikhnya Syekh Yasin Rahimahullah Sehingga Sangat tidak mungkin Agama dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan di atas Yang mana pegangannya adalah akal Ataukah pemikiran laki-laki Sangat tidak mungkin Ya Amma awalan Dari sisi mana tidak mungkin Yang pertama Fali akhbarihi ta'ala Dari penghobaran dari Allah SWT Anahu lawkana min indi ghairillah Kalau seandainya sesuatu itu datang dari sisi Allah Maka akan terjadi perselisihan Akan terjadi pertikaian Akan terjadi kegoncangan antara satu dengan yang lainnya Likusuriha Dikarenakan Ya Lemahnya Karena pemikiran manusia itu sifatnya lemah Kan seperti itu Iya Wa adam mi istito'iha Ketidakmampuan dia untuk mengetahui segala sesuatu dari segala sisinya Ini yang pertama Bisa difahami? Bisa difahami ya Jadi sesuatu yang datang dari manusia Ada keterbatasannya Ya tidak akan mungkin sesuatu yang sempurna Sementara agama yang datang dari Allah Ya Apakah sesuatu yang datang dari datang yang sempurna Maka kesempurna yang ada di dalamnya Kalau seandainya itu bukan sesuatu yang datang dari Allah Bisa digunakan akal-akal manusia Maka akan saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya Toib Untuk kita buktikan Ya Saya kasih waktu satu menit Coba antum merenungkan Mana diantara agaran Islam yang saling bertentangan dengan satu dengan yang lainnya Ya tidak akan mampu seseorang mendatangkannya Wallahi tidak ada seseorang mampu mendatangkannya Karena sesuatu itu datang dari Allah Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Khuzayma rahimahullah Kalau seandainya Ada sesuatu yang bertentangan diantara sebuah ayat dengan ayat Atau ayat dengan hadith yang sahih Maka datangkan kepadaku Aku akan mengumpulkannya Maksudnya begini dan maksudnya begini Tidak akan saling bertentangan dengan satu dengan yang lainnya Namun ketika hati manusia itu sudah berpenyakit Maka dia akan coba mencari-cari sesuatu yang bertentangan dengan satu dengan yang lainnya Bisa difaham ya Yang sisi kedua Yang menunjukkan bahwasannya Agama itu bukan datang dari akal Alimamu syatibi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Qisam Sesungguhnya Allah SWT menjadikan bagi akal Untuk mengetahui sesuatu ada batasan ketidakmampuannya dia Ada batasannya Tidak akan mungkin dia melampaui dari batasan apa yang dia ketahui Kan seperti itu Dan yang paling membuktikan seperti yang telah saya jelaskan Pada pertemuan yang lalu Dimana Rasulullah SAW mengkhobarkan bahwasannya Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit Kecuali bersamanya Allah menurunkan obat Alimaman alimah jahilaman jahalan Ada diantara manusia yang mengetahui ilmu tersebut Dan ada manusia yang tidak mengetahui ilmu tersebut Iya Corona sudah terjadi di muka bumi ini dari mulai bulan Desember Dan ini sudah di bulan 6 Ini sudah masuk bulan 7 Dan semua pakar-pakar ekop, pakar-pakar virus dari seluruh dunia Mereka sudah membuat penelitian Tapi sampai hari ini belum ada Vaksin yang bisa menyembuhkan penyakit Corona Betul atau tidak? Ya ini sesuatu yang nyata, sesuatu yang real Sesuatu yang bisa dia lihat dengan mikroskop Dia sudah melihat gambaran Corona begini, begini, dan begini Tetapi ilmu manusia terbatas disitu Ya ada keterbatasan manusia Faham? Nah ketika nanti manusia menemukan obatnya Maka bukan berarti ilmu manusia itu sudah Sudah melampaui dari apa yang dia ketahui Rasulullah sudah mengatakan Alimaman alimah jahilaman jahilat Ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui Faham disini ya? Nah apalagi kemudian kita mau berbicara sesuatu yang tembus dari langit Ya, tembus dari langit kemudian ke langit ketujuh sana Yang semakin jauh dari kita yang tidak ada satupun alat Yang sampai menyampaikan kepada kita, kepada ma'rifah ke sana Alat sampai ke langit ketujuh Sementara alat bisa masuk Cuma dimasukin seperti pipet Diambil ingus kita, sudah muncul situ Corona Oh ini Corona sudah gerak-gerak ini Kan begitu Jelas ya? Nah, kemampuan manusia itu ada keterbatasannya Sehingga Allah tidak menjadikan pada akal manusia Untuk mengetahui segala perkara apa yang Allah perintahkan Nah, kalau seandainya pemikiran manusia Itu tidak terbatas Ilmu manusia tidak terbatas Dia mengetahui segala sesuatunya Lastawuna ma'albari ta'ala Maka kan sama Allah dengan makhluknya Bisa difahami? Fi idrak jamii makana Untuk mengetahui seluruh apa yang ada Walam yakun Dan apa yang belum terjadi Wa keifa yakun Dan bagaimana sesuatu itu terjadi Kalau seandainya manusia mengetahui segalanya Akan sama Allah dengan makhluknya Ini secara logika Fama'lumatillahi ta'ala Adapun sesuatu yang ada di sisi Allah Dari ilmunya Allah La tantahi Dia tidak akan ada ujungnya Segala sesuatu semuanya diketahui oleh Allah Wa ma'lumatil abda Adapun pengetahuannya manusia Ada ujungnya Ada akhirnya Ada pengetahuan yang kemudian manusia setelahnya dia tidak mengetahuinya Sesuatu yang itu memiliki batasan Tidak sama dengan sesuatu yang tidak memiliki batasan Bisa difahami Ketika agama itu datang dari Allah Maka Ya tidak akan mungkin Ada akal-akal manusia Dalam memahami agama tersebut Akal tidak akan mencukupinya Maka bagaimana akal ini ditundukkan kepada dalil Ditundukkan kepada Al-Quran Ditundukkan kepada Sunat Rasulullah SAW Karena keterbatasan akal Untuk mengetahui dari segala sisinya Bisa difahami disini Baik Kemudian Saudara-saudaraku muslimin dan musliman Yang dimuliakan oleh Allah Kita membutuhkan kembali Berkata Dalam kitabnya Al-Hujjah Inna Allah Azawajal Bifadli wa karamih Anzal kitabu Fakhashaf bihil hirata Waktam bihil hujjah Alayna Walaam yufarid Fih şeyin Minhu Fihih Hatta yuhawijuna Ila istimali Al-ra'i Wal-aqal Qala Allah Ta'ala Ittabi'u Al-mursalin Ittabi'u Man la yas'alukum Ajra Wohum muhtadun Waqala Walaqad Kana lakum Fih rasul Allah uswata Hasana Waqala Masya Allah Perhatikan Kalimat yang sangat indah Untuk membantah Halur Rai Yang membantah Orang-orang Mu'tazilah Dan berjalan dengan Semisalnya Yang menjadikan Agama itu Dengan akal Perhatikan baik-baik Apa yang disebutkan oleh belian Inna Allah Azza wa Jalla Bifadlihi Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Dari kemuliaan Allah Dari keagungan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Kitab Allah menurunkan Al-Quran Fakhasha fi hira Sehingga tersingkaplah Daripada segala keraguan-keraguan Segala kegoncangan Segala kesesatan Dengan didatangkan Al-Quran Kepada kita Wa'tam bilhujjah Kemudian Allah Menyempurnakan Hujjah Kepada kita Ya Wa lam yufarid Fi syai'in Fi'hi Ya Sehingga Allah Tidaklah Yufarid Yufarid itu Tidakkan berkurang Segala sesuatu Apapun yang Dibutuhkan oleh manusia Sehingga Sehingga ketika Segala sesuatu Yang dibutuhkan oleh manusia Allah turunkan Dalam Al-Quran Dijelaskan oleh Nabi SAW Dalam hadithnya Sampai-sampai Cara membuang Ludah pun Ada aturannya Cara membuang Kotoran pun Ada aturannya Menghabiskan Makanan di tangan Pun ada aturannya Sehingga Tidak membutuhkan Lagi Kita Menggunakan Akal Dan pikiran Kita Untuk Memahami Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Karena segala Sesuatu Yang dibutuhkan Oleh manusia Apa yang akan Mengantarkan mereka Kepada kesuksesan Dunia Dan akhiratnya Semuanya Telah dijelaskan Oleh Allah Dalam Al-Quran Bisa difahami ya Allah mengatakan Dalam ayatnya Ikutilah oleh kalian Daripada orang-orang Yang diutus Kepada kalian Dan ikutilah oleh kalian Dari orang-orang Yang mereka Tidak meminta Ajar Tidak meminta Upah Dalam keadaan Mereka adalah Orang-orang Yang mendapatkan Petunjuk Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang Allah Perintahkan Untuk kita ikuti Kita punya akal Kita punya kebiasaan Kita punya pemikiran Kan begitu Kita punya nenek moyang Kita punya A punya B Tetapi dari semua Apa yang kita miliki Yang bisa kita jadikan Sebagai sandaran Untuk kita bisa Berjalan di atas Muka bumi ini Dalam beribadah Kepada Allah Ternyata Allah Hanya Memerintahkan Kepada kita Untuk mengikuti Utusannya Yaitu Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bisa difahami Sisi pendalilannya Dan juga Allah Mengatakan Laqad kanalakum Fi Rasulillah Uswatun Hasanah Dan sungguh Telah ada Pada diri Rasulullah Sallallahu Untuk kalian Suri tauladan Yang terbaik Dalam apa saja Dalam akhlak Dalam muamalah Dalam ibadah Dalam tauhid Dalam akidah Apa saja Yang kau butuhkan Untuk memahami Agama ini Dari segala Fan ilmu Semuanya Telah ada Penjelasannya Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan juga Allah Telah mengatakan Berilah peringatan Kepada orang-orang Yang mereka Menyelisi Dari perkara kami Akan ditimpa Kepada mereka Fitnah Dan juga akan ditimpa Kepada mereka Azab yang Pedih Dan ini merupakan Hujjah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada hamba-hambanya Dan Allah Mengajak mereka Semuanya Kepada Hujjah ini Agar mereka Mengikuti Itu semuanya Dan mereka Mengambil Ya hujjah Tersebut Sebagai Agama Mereka Bisa difahami ya Apa yang disebutkan Oleh kawam sunnah Ini faidah yang sangat penting Untuk memegang Ya Catat Baik-baik Dan hafal Baik-baik Dan renungi Secara mendalam Apa yang telah disebutkan Oleh beliau Rahimahullahu ta'ala Dan inilah Pukulan yang sangat telak Bagi orang-orang Yang mereka Menggunakan akal Nah sehingga Orang-orang Yang mereka Menggunakan akal Lazimnya Dia berkata Bahwasannya Al-Quran itu Belum sempurna Sunnah Rasulullah Belum sempurna Islam yang diturunkan Oleh Allah Belum sempurna Sehingga membutuhkan akal kita Untuk memahami Apa yang ada Dalam Al-Quran tersebut Apa yang ada Dalam Sunnah Masih perlu akal kita Di situ Ada tambahan akalnya Bisa difahami ya Kita baca sedikit lagi Dan jangan mengikuti Sesuatu Dari Hawamu Ya Jangan mengikuti Sesuatu Dengan Hawamu Disebutkan oleh Ibn al-Rajab Apa itu Hawa Kata beliau Sesuatu yang Ma'ruf Dalam menggunakan Kalimat Hawa Di sisi Itulaknya Dia adalah Condor Ya Untuk Menyelisihi Dari Kebenaran Itu Sendiri Itu namanya Hawa Taib Wa qawla shinkiti Dalam kitab Adwa'ul Bayan Wa mana Ittiba'ihi Li hawahu Annahu Yattabi Ma tamil Ilay Nafsuhu Al-imara Bissu Wa tahwahu Minshari Kal-kufri Wal-ma'asi Maksud Dia mengikuti Hawa Nafsunya Yaitu Dia mengikuti Apa yang Condong Dari Hawa Nafsunya Yang mana Hawa Nafsunya Itu Selalu Mengarah Kepada Yang jelek Sesungguhnya Jiwa manusia Itu selalu Condong Kepada Kejelekan Kecuali Siapa Yang dirahmat Ketika Ketika Antum Tidak Mengikuti Pengajian Selama Satu Bulan Antum Tidak Ikut Pengajian Ayo kita Bermaksiat Antum Tidak Ikut Kajian Bagaimana Cara Memenet Agar kita Mudah Berbuat Maksiat Tidak 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 Masih Semangat Kita Melakukan Amalan Amalan Sunnah Ya Jangankan Amalan Sunnah Mungkin Amalan Amalan Yang Wajib Sudah Mulai Serempet Serempet Kan Begitu Ya Hanya Sedikit Lalai Dari Apa Dari Kebaikan Inilah Apa Yang Allah Sebutkan Inna Nafsa Sesungguhnya Jiwa Manusia Itu Selalu Condong Kepada Kejelekan Kecuali Siapa Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Supaya Hati Ini Jiwa Ini Tidak Condong Kepada Kejelekan Maka Dia Selalu Menjaga Jiwanya Ya Selalu Dia Menghiasi Jiwanya Dengan Al-Quran Dan Sunnah Menutut Ilmu Belajar Akidah Belajar Halal Dan Haram Supaya Jiwanya Bisa Stabil Untuk Tunduh Dan Patuh Apa Yang Dihinkan Oleh Allah Dan Rasul Nya Sehingga Hawa Nafsunya Yaitu Dari Kejelekan Seperti Kekufuran Seperti Maksiat Dan Lain Sebagainya Baik Kemudian Kultu Walashyak Annal Mutabi Li Hawahu Wa Kun Fidolalin Mubin Kama Kala Ta'ala Walat Tantabi Hawa Fayudil Luka An Sabirillah Kata Syekhun Syekh Yasin Tidak Keraguan Bahwasannya Orang Yang Mereka Mengikuti Hawa Nafsunya Maka Dia Akan Terjatuh Dalam Kesesatan Yang Sangat Nyata Sebagaimana Kata Allah Dalam Al-Quran Ya Walat Tantabil Hawa Jangan Kau Mengikuti Hawa Nafsumu Karena Ketika Kau Mengikuti Hawa Nafsumu Maka Dia Akan Menyesatkan Dari Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Allah Mengatakan Wa Man Aballa Mima Mima Dittaba Hawahu Birey Rihuda Minallah Dan Siapa Yang Lebih Sesat Dari Orang Yang Mengikuti Hawa Nafsunya Tanpa Ada Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melarang Oleh Karena Itu Allah Melarang Kita Dari Ketoatan Kepada Hawa Nafsunya Dan Jangan Laku Mengataati Orang Orang Yang Melalaikan Hatinya Dari Mengingat Kami Dan Mengikuti Dari Hawa Nafsunya Dan Kita Berdoa Memohon Kepada Allah Agar Allah Menjauhkan Kita Dari Kesesatan Hawa Dan Kita Diberikan Rezki Oleh Allah Untuk Mengenal Kebenaran Dan Mengikutinya Namun Ingin Saya Tanya Terakhir Apakah Hawa Itu Dibutuhkan Hawa Itu Dibutuhkan Atau Enggak Ini Soal Kalau Hawa Nafsu Itu Tidak Dibutuhkan Maka Enggak Ada Kita Di Muka Budi Ibu Kita Enggak Punya Hawa Kepada Bapak Kita Bapak Kita Juga Enggak Hawa Nafsu Untuk Ibu Kita Nafsu Itu Butuh Tetapi Ketika Hawa Itu Ditundukkan Kepada Apa Yang Dinginkan Oleh Allah Apa Dalilnya Allah Katakan Dalam Al-Quran Zuyna Linnasi Hub Shahwati Minan Nisa Wal Manina Wal Qanati Ril Muqantarati Minan Dahbi Wal Fitbah Wal Khaylil Musawwamati Wal Anami Wal Har Bila Akhir Ayat Yazuyna Linnas Dihiasi Kepada Manusia Hub Shahwat Kecintaan Kepada Shahwat Ada Shahwat Ada Keinginannya Faham Disini Tetapi Apabila Itu Ditundukkan Dia Menikah Dengan Wanita Yang Halal Untuknya Ya Empat Orang Wanita Itu Masih Normal Masih Di atas Hawa Nafsunya Di atas Keinginan Allah Tapi Kalau Dia sudah Menikah Sampai Tujuh Kali Tujuh Tujuh Orang Istrinya Maka Ini Sudah Berada Di Hawa Nafsun Bisa Difahami Ya Jadi Hawa Itu Atau Shahwat Itu Adalah Terkadang Sesuatu Yang Dibutuhkan Kapan Ketika Shahwat Itu Ditundukkan Kepada Keinginan Allah Dan Keinginan Rasul Nya Wallahu Alam Namun Hawa Yang Tercelah Adalah Hawa Yang Tidak Terkontrol Ini Yang Tercelah Wallahu Alam Besok Mungkin ini bisa kita sampaikan Pada pertemuan kali ini Dan insya Allah kita lanjutkan Pada pertemuan yang akan datang Mungkin ada satu soal Atau dua soal Kalau memungkinkan Dan sebatas Kemudian Ada satu soal Bagaimana kan Ketentuan Untuk mengambil ilmu Dari orang yang Tidak Menispetkan diri Kepada Manit Karena saya dapati Banyak Menerbit di Indonesia Yang Menerbitkan Buku-buku sunnah Dan Buku-buku sejarah Karya Dr. Muhammad Ali As-Soladi Yang saya juga dapati Syekh Wahey Abdul Salam Bali Ada mengikuti perkataan Syekh Kutub Di buku Syekh tersebut Masya Allah Saya pernah membaca Dari tulisan Syekh Kholi Tanjabiri Afiq Allah Buku Ahlul Bida Itu dibagi Menjadi Tiga Ada Buku Ahlul Bida Yang Sifatnya Tidak ada Kebaikan Di dalamnya Semuanya adalah Kesesatan Misalnya Buku-buku sihir Buku-buku yang disitu Diajarkan bagaimana Cara berbuat jiwa Kalian Misalnya Maka Buku seperti ini Tidak boleh Untuk dibaca Dan hukumnya Adalah Dibakar Karena tidak ada Faidah Dan manfaat Sedikitpun Dalam buku tersebut Ini satu Yang kedua Ada buku Dari kalangan Ahlul Bida Yang dia Ada Sisi Manfaatnya Dan ada Sisi Kemudorotannya Ya seperti Kitab Al-Kashaf Miliknya Al-Zamakhshari Tafsir Kashaf Zamakhshari Diasara Mu'tazili Di dalamnya Ada faidah Faidah secara Lohowi Maka kita Sebagai orang Awam Jangan membaca Buku-buku Seperti ini Tetapi itu Dibaca oleh Orang-orang Yang membaris Dalam ilmu Orang-orang Yang kuat Dalam ilmunya Dari kalangan Para ulama Dari kalangan Mustafidin Ya Mereka Mengambil faidah Dan membantah Dari syubat-syubat Dari kalangan Mu'tazilan Ada pun kita Sebagai orang Awam Yang kita Jangan membaca Buku-buku Seperti ini Ada buku-buku Yang ditulis Dari kalangan Al-Bida Wal-Ahwa Yang mereka Yolak Ikhwarhimani Warahimakumullah Mereka Hanya menukilkan Apa yang datang Dari ulama Al-Sunnah Ya Mereka cuman Naklan Cuman Pendukilan Zanya Fatwa-fatwa Ulama Al-Sunnah Semua Dan fatwa Ulama Al-Sunnah Maka disebutkan oleh Syekh Maka boleh kita Membaca Buku-buku Yang seperti ini Tapi Ada pun Para ulama Ketika menukilkan Ucapan-ucapan Al-Bida Wal-Ahwa Terkadang Adalah sebagai Hujjah Untuk Pengikutnya Ya Kami punya Guru Mungkin saya Pernah ceritakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi Salah seorang Ulama Yaman Dan beliau Sudah meninggal Beberapa tahun Yang lalu Beliau punya Kitab Judulnya Qaulul Mufid Fi Adilati Tauhid Menjelaskan Tentang Tauhid Tauhid Ini dan Tauhid Penjelasan Kitab Tauhid Tetapi Yang memberikan Rekomendasi Kitab beliau Dari kalangan Ikhwal Muslimin Dari kalangan Sufi Ya Dari semua Tokoh-tokoh Yang ada di Yaman Pada waktu itu Dari semua Kolom Itu merekom Buku beliau Nah sebagian penuntut ilmu Terkadang Wah ini Syekh ini kok bisa Yang merekomendasi Dia adalah Ulama-ulama Atau dari kalangan Al-Bidaya Misalnya Padahal Syekh itu Memiliki siasat Apa siasatnya Ketika tokoh-tokoh besar Tersebut sudah merekom Buku beliau Ini kan Ibaratnya Sudah ada Rekom Apa yang ada di Dalam kitab tersebut Sebagai hujah Kepada penyikutnya Loh kamu kok bisa Mengatakan kitab ini Kitab sesat Ini buktinya Syekh-syekhnya Kalian merekom Buku ini Buku yang bagus Disitu ada Pembagian Tauhik dibagi Tiga Ya Dan juga penjaraan Penyabaran Allah ada di langit Dan yang semisalnya Ini kan Kefakian para ulama Yang terkadang Kita penuntut ilmu ini Tidak sampai Memandang Sampai kesana Bisa difahami ya Jadi ketika ada Para ulama kita Menukilkan ucapan-ucapan Se-utup Atau yang semisalnya Terkadang itu Sebagai hujah Kepada para Pengekor-pengekor Syekh-kutub Syekh-kutub saja Mereka mengucapkan Ucapan seperti ini Kenapa kamu tidak ikut Dengan ucapan yang Seperti ini Nilas ya Ma'ishyaVul Islam Dalam kitab Belum menukilkan Ucapan Ya Ulama-ulama Asyairah Untuk membantah Orang-orang Asyairah itu sendiri Dari Pembesar-pembasar Ulama-ulama mereka Ini nasihat Dari tariqohnya Para ulama Tetapi bukan kita Maksud saya Ya Kita baca Buku Syekh-kutub Kita baca buku Arul Bida'a, kita nukil mana yang baik kemudian kita tulis dalam catatan ya kita pertama penuntut ilmu yang awam ini belum sampai makobnya seperti makob ulama yang bisa membedakan mana yang betul, mana yang salah kan seperti itu ya sesuatu yang menurut kita nanti betul, padahal itu adalah batil sesuatu yang menurut kita batil itu adalah benar, maka ini bukannya makob kita ketika kita coba menukilkan, mengambil dari buku-buku mereka, tapi ini adalah ulama yang mubaris dalam ilmu mereka menukilkan ucapan-ucapan Al-Bida'a tersebut, terkadang sebagai hujah untuk pengikutnya dan Allah ala bismillah